Intro Halo, anak-anak berestas di rumah Yang cakep, yang manis, anaknya Tuhan Yuk, kita sekarang mau menyanyi, memuji Tuhan Dengan lagu Adalah suka cita di hati Nah, sebentar dulu Jill dan Alicia, kalian sekarang sudah siap memuji Tuhan Siap, siap, siap Haa, good Adalah suka cita di hati Di hatiku, di hatiku, di hatiku Adalah suka cita di hatiku Di hatiku, di inginkan Tuhanku Aku bahagia, bersuka cita Adalah suka cita di hatiku Aku bahagia, bersuka cita Adalah suka cita, adalah suka cita di hatiku Aku bahagia, bersuka cita Adalah suka cita di hatiku 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 And I'm so happy, so very happy, I can tell Jesus in my heart Ada sukacita dan damai di hati anak-anak dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat kita Tuhan yang mengasihi kita Langsung aja adik-adik mari kita bersama-sama berdoa Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita Lipatlah tanganmu, tutup matamu, langsung pimpin adik-adik berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan Oleh anuglahmu, kami bisa ada sampai pada hari ini Kami mau bersyukur kepadamu dengan menyanyi dan memuji engkau serta mendengarkan firmanmu Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yang mencintai firman Tuhan Tuhan Yesus, kami mau juga menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Tuhan Yesus, tolonglah dan berkatilah kami Tuhan Yesus, berkatilah negara kami Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Amin Oke, kita lanjut memuji Tuhan Anak-anak price stars di rumah Ayo Ayo Dini ya Kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan Lagu Lagu Besar Ya Lalu semua tanya dulu sama teman-temannya disini Kecil Malaysia Kalau Allah ku besar itu tangannya begini atau begini? Begini Oh iya betul sekali Eh, Lausu Apa sih maksudnya Allah ku besar? Apakah Allah besar badannya? Atau besar rumahnya? Atau besar rumah tanya kah? Gala se Allah ku besar itu artinya Allah itu maha kuasa, maha mulia Allah yang menciptakan langit dan bumi, bulan kita, semuanya ya Allah Allah menciptakan bumi serta isinya, kau menciptakan kita dan berisi kita Wah, Allah luar biasa Allah ku besar Gambar Skip nah ini Another Alau ku besar eligible Alamku besar, buat dan membesar, jaya-jaya mustahil lainnya Oh oh, kudung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cita-bintang Oh oh, alamku besar, buat dan membesar, jaya-jaya mustahil lainnya Oh oh, alamku besar, buat dan membesar, jaya mustahil lainnya Oh oh, alamku besar, buat dan membesar, jaya mustahil lainnya Oh oh, kudung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cita-bintang cita-bintang Oh oh, alamku besar, buat dan membesar, jaya mustahil lainnya Oh oh Selanjutnya, ada teman-teman kita yang mau mempersembahkan uji yang mereka mau menyanyi Nah adik-adik, silahkan duduk Setelah itu, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan Nah losu harap, semua adik-adik di rumah, walaupun losu tidak lihat Tapi kita semua tahu bahwa siapa lihat? Tuhan Tuhan melihat kita Siapa anak-anak yang manis, yang mau dengar-dengaran, yang suka mendengar firman Tuhan Duduk yang manis, oke? Oke Oke Terima kasih Yesus, indah-indah, oh indah 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 Kudu indah di kolani, kudu indah di pindah di nami, kudu indah di bunga, indah namu, O Yeksusku. Kasti, Yeksus, indah indah, O Indah, kasti, Yeksus, indah indah, O Indah. Kudu indah di kolani, kudu indah di pindah di nami, kudu indah 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 di nami, kudu Oh, Yesus, Oh. Pasti Yesus, Indah, Indah, Oh, Indah. Pasti Yesus, Indah, Indah, Oh, Indah. Pasti Yesus, Indah, Oh, Indah. Pasti Yesus, Indah, 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 Indah. Untuk pindahan bunga di jaman Oh Yesusku Tuhan Yesus Nah, mau semua duduk yang manis Lipat tangan, tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kami bersyukur Kami dapat bertemu dalam ibadah online ini Kami mau mendengarkan firman Tuhan Siapkan hati kami, pikiran kami Biarlah kami selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kami siap mendengar firman Tuhan Dan menjadi pelaku Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah dikadi Pada masa pemberitaan Herodes Di Judea ada seorang imam Yang hidup takut akan Tuhan Namanya adalah Sakaria Sakaria adalah imam yang hidup takut akan Tuhan Ia berserta dengan istrinya Nah, nama istrinya adalah ibu Elisabeth Tapi sayang mereka sudah tua dan tidak memiliki keturunan Ya sedih sekali Nah, suatu ketika tibalah di mana Imam Sakaria dan rombongannya bertugas untuk menyalakan ukupan di bait suci Ketika dijalankan undian Terpilihlah imam Sakaria untuk menyalakan ukupan dalam bait suci Ketika imam Sakaria masuk Tiba-tiba dia melihat seorang malaikat Dan dia menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata Sakaria jangan takut Sebab doamu telah terkabungkan Dan istrimu akan mengandung Dan engkau akan menamai dia Yohanes Sebab akan ada banyak orang yang akan bersuka cita Atas kelahiran Yohanes Dan dia akan membawa bangsa Israel berbalik kepada Allah Mereka akan percaya kepada Allah Tetapi Bapak Sakaria tidak percaya Imam Sakaria tidak percaya kepada malaikat Dia berkata Bagaimana aku mengetahui ini akan terjadi Sedangkan aku dan istriku sudah lanjut usia Maka malaikat itu berkata kepada Imam Sakaria Akulah Gabriel yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik kepadamu Karena engkau tidak percaya akan perkataanku Maka engkau akan menjadi bisu sampai genap di mana Sesuatu yang aku katakan akan terjadi Waktu pun berlalu dan akhirnya apa yang dikatakan malaikat Gabriel terjadi Ibu Elizabeth pun mengandung Dia hamil di masa tuannya dia hamil Wah sesuatu yang mustahil bukan Tapi dilakukan Tuhan Apa yang dikatakan malaikat Gabriel benar-benar terjadi Ketika tiba masa di mana ibu Elizabeth akan melahirkan Maka datalah semua tetangga dan anak saudaranya bersuka cita bersama-sama dengan ibu Elizabeth Mereka hendak menamai dia Sakaria Seperti nama ayahnya Tetapi ibu Elizabeth berkata Anak ini harus dinamai Yohanes Lalu bingunglah mereka semua Karena nama itu tidak ada di antara sanak saudara keluarga ibu Elizabeth Atau Imam Sakaria Nah maka mereka pun pergi kepada Imam Sakaria untuk bertanya Akan dinamai apakah anak ini Maka Imam Sakaria menuliskan nama anak itu Karena pada waktu itu Imam Sakaria tidak bisa bicara Jadi Imam Sakaria menuliskan namanya seperti yang dikatakan malaikat kepadanya Yaitu Yohanes Maka seketika Imam Sakaria bisa berbicara Wah tepat seperti yang malaikat katakan Itulah yang terjadi kepada Imam Sakaria Luar biasa bukan adik-adik Tuhan kita Tuhan kita menepati janjinya Menepati semua perkataannya Dan apa yang mustahil di mata kita Tidak mungkin mustahil di mata Tuhan Karena Tuhan sangat berpuasa Dia hebat dan dapat melakukan semua yang tidak bisa kita lakukan Apa yang mustahil bagi kita Tapi nyata untuk kita dapat dilakukan Tuhan Seperti cerita Imam Sakaria ini terbukti Menurut kita Di masa tua Ibu Elizabeth tidak bisa hamil dan bahkan melahirkan Tapi di mata Tuhan dia memakai semua orang yang berkenan di hadapannya Nah sekarang tiba saatnya kita akan menghapal ayat hapalan Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Sekali lagi ya Lukas pasal 1 ayat 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Nah sekarang lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kami bersyukur dan bersuka cita Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Kami tahu Tuhan kami hebat Tuhan kami dasyat Dan Tuhan kami luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah mendengarkan Dan kami siap merenungkannya Dan juga menjadi pelaku Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!